Apa yang menarik dari grafik yang saya buat dari data BPS yang disajikan di rapat BPR itu? Hari ini Bapak dan Ibu kami ingin juga memberikan gambaran mengenai perkembangan kelas menengah di Indonesia. Pertama itu kelompok menengah itu menurun yang hitam. Kelas menengah menurun berkurang 9,48 juta orang. Saya nggak mau pakai persentase ini biar jelas permasalahannya. Kalau persentase nanti terkait dengan jumlah penduduk yang meningkat. Pada saat yang bersamaan, yang paling atas, Orange, aspiring middle class. Jadi nambahnya banyak, 8,65. Dari sini timbul imajinasi bahwa kelas menengah ini turun ke situ. Publikasi tentang pekerjaan layak turun. Kalau pekerjaan dan pekerjaan layak turun, maka tabungan akan turun. Dan yang paling penting dari pendapatan turun dan tabungan yang turun itu adalah peluang dia untuk berinvestasi di human capital pendidikan itu makin kecil. Kejala ini yang dahulu ditangkap oleh laporan Bank Dunia di 2019. Dikasih judul aspiring Indonesia. Karena dalam konteks itu, kelas menengah ini akibat. Meskipun dia nanti menyebabkan sesuatu, tapi dia juga akibat dari dinamika ekonomi. Maka yang bisa dilakukan oleh otoritas ekonomi, pemerintah, Bank Indonesia, dan juga DPR. Itu pertama adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi itu berkualitas. Bukan hanya angkanya. Terkait dengan konsumsi rumah tangga dan investasi. Kalau misalnya ide-ide yang belakang ini mencuat untuk memajaki lebih banyak pada kelas menengah, ya berarti kan konsumsi rumah tangga akan semakin turun. Jadi kalau kelas menengahnya itu banyak dan kuat, itu kalau ada gonjangan eksternal karena geopolitik, karena resesi ekonomi dunia, kita lebih tahan. Sekarang posisi kita itu tidak berdaya tahan. Kalau ada apa-apa, bisa mulai kita ini. Kita menyarankan pemerintah, otoritas ekonomi, itu memperhatikan soal kelas menengah ini, tapi masalah terbesar negeri ini tetap adalah mereka yang sangat miskin. Mereka yang miskin dan rentan miskin. Yang sangat miskin ini diotak atik, disebut miskin ekstrim, dan sebagainya. Tidak penting penyebutannya. Harusnya seluruh kemiskinan di Indonesia ini harus diatasi sesuai dengan tujuan kemerdekaan kita. Bukanlah sekedar menghapuskan kemiskinan, tapi memajukan kesejahteraan umum. Bukan sekedar mengunahkan kemiskinan. Dan kita sedang bermasalah meninggalkan pesan-pesan penting dari para pendiri bangsa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga besar Insanjita ini diberi kesehatan, diberi berkah selalu oleh Allah untuk beraktivitas, berkontribusi, memperbaiki kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Bikin kan untuk malam ini saya sharing, nanti pembicara lain juga banyak. Saya hanya menyoroti bagian yang relatif saya ketahui, yang dari sudut pandang ekonomi. Karena kelas menengah itu sebetulnya tidak hanya bermakna ekonomi ya, tapi juga ada aspek sosial politik yang bahkan lebih berpengaruh dibandingkan sekedar soal ekonomi. Nah, saya beri judul paparan saya, stride aja untuk mencerlinkan seluruh rayaan saya. Saya menilai pemerintahan Jokowi ini gagal mengembangkan kelas menengah. Kalau disederhanakan di slide pertama, memperlihatkan beberapa klasifikasi yang cenderung berkembang selama kurang lebih 10 sampai 12 tahun terakhir ya, 15 tahun, 10 tahun yang paling tentara. Yang istilah-istilah ini semua dikenal di dalam publikasi Badan Pusat Statistik ya. Tapi beda-beda dari publikasi Badan Pusat Statistik itu banyak yang kemudian mengutip ini aspek ekonominya. Tetapi juga Badan Pusat Statistik sendiri atau BPS juga merujuk kepada, terutama sekali menunjuk kepada Bank Dunia. Nanti kita lihat pelan-pelan. Secara sederhana dari piramid yang paling kiri itu kan hanya ada tiga kelas tuh, atas, menengah, bawah. Kalau dalam publikasi BPS yang mencerminkan ini adalah publikasi tentang distribusi pengeluarannya yang memakai data SUSENAS, terutama SUSENAS bulan Maret. Itu ada informasi data dan kadang bersifat time series bertahun-tahun, itu 40 persen kelompok terbawah pengeluaran, kemudian 40 persen kelompok tengah dan 20 persen kelompok atas. Itu salah satu contoh penerapan pembagian. Jadi pembagiannya bukan berdasarkan ukuran berapa pengeluaran, tetapi berdasarkan persentasi jumlah orang yang dianggap bawah itu 40, yang dianggap tengah itu 40, yang dianggap plus 20. Cuma informasi menariknya adalah biasanya yang bawah itu 40 persen itu pada tahun bersangkutan itu mengkonsumsi berapa persen. Itu menunjukkan porsi ketimpangan ya. Nah rata-rata sekarang ini yang 40 persen terbawah mengkonsumsi kurang lebih 18 persen. Sebaliknya yang atas yang 20 persen itu mengkonsumsi 20 persen, tapi mengkonsumsi kisaran 40 persen misalnya begitu. Tapi ini informasi ini biasanya hanya pelengkap dari jini rasio. Nah beberapa publikasi lain lebih rinci kalau kita lihat ke piramid tengah, itu yang bawah cenderung dibagi dua, yaitu miskin dan rentan miskin. Miskin ukurannya garis kemiskinan, di bawah garis kemiskinan. Nah yang rentan miskin, nah ini dua kali mengalami perubahan ukuran. Dulu sebelum tahun 2019 dipakainya adalah 1,6 garis miskin. Kalau saya sederhanakan, sekarang garis miskin itu 582.985. Tapi mempunyai kita bulatkan 600, berarti kalau miskin 600, yang rentan miskin ini dahulu 1 x 6 dari 600. Berarti 9,6, misalkan 960. Lalu yang menengah dibagi menjadi menengah dan menuju kelas menengah. Spiring middle class dengan middle class ya. Nah lalu yang atas tetap atas. Cara membagi menengah dan menuju kelas menengah ini mengikuti Bank Dunia yang pada waktu studi dipublikasi tahun 2019, 19, tapi data yang di studi cuma tahun 2002 sampai 2016. Dibuat istilah Spiring Middle Quest. Beberapa negara juga dilakukan begitu oleh Bank Dunia sebagai studi, tetapi khusus Indonesia ada publikasinya. Nah yang atas ya tetap upper ya. Kesini, nah ini yang terkini yang piramid ketiga ini, dimana tetap yang menengah-menengah terdiri dari menengah menuju kelas menengah tetap. Tapi yang miskin ini diutak-atik nih. Jadi dahulu, ini urutan waktunya, sekumen waktunya agak beda ya. Dahulu dipakainya ada rentan miskin lainnya. Maksud saya dahulu ini sampai 2019. Lalu hampir miskin. Kemudian pada miskin ada sangat miskin. Dulu disebutnya hanya sangat miskin. Sekarang nanti berganti istilah miskin ekstrim dengan beberapa perubahan ukuran. Tapi secara konseptual gambar begini menurut saya sama. Nah yang rentan miskin itu jadi ada yang dahulu disebut miskin itu satu garis kemiskinan yang hampir miskin itu 1,2. Jadi kalau 600 berarti yang hampir miskin itu 720 ribu. Jadi kalau antara 600 dengan 720 itu rentan. Lalu ada rentan miskin lainnya tadi 1,6. Sekarang yang hampir miskin tidak pernah dikemungkakan lagi. Langsung memakai istilah rentan miskin. Ukuran pun berubah bukan 1,6 garis tapi 1,5 garis kemiskinan. Jangan pandang enteng ya. Perubahan 0,1 itu nanti kalau diaplikasikan ke data Susenas dapatnya angka 1 juta orang, 2 juta orang. Nanti akan kita diskusikan. Begitu juga dahulu miskin lalu ada sangat miskin itu 0,8. Jadi kalau 600 berarti 0,8 480 ukuran pengeluarannya. Nah itu ada datanya. Kemudian berhenti data itu dipublikasi dari tahun 2020. Kalau datang entah ada di Susenas. Kalau kita olah bisa. Sekarang keluar istilah miskin ekstrim. Nanti ukurannya agak beda saya jelasin. Kurang lebih gambarannya ini. Maka diskusi kita adalah lebih kepada yang kelas hijau itu. Dengan risiko si hijau ini mulai tanda-tanda menuju ke yang merah. Kira-kira begitu. Nah kalau kita lihat slide berikut. Ini yang terkini ya. Belum ada publikasi dokumen ya di BPS. Silahkan saja masuk ke kalaman BPS. Yang ada itu adalah pada waktu BPS melakukan rapat dengan pendapat dengan DPR terkait dengan APBN. Yang sebelumnya juga ada menjelaskan beberapa kali dua hal ya. Soal kemisiran ekstrim dengan soal kelas menengah. Nah ini yang kelas menengah saya kutipkan 28 Agustus. Kita bisa mendapatkan ini dengan cara nonton Youtube Parlemen ya dipotong. Saya dapat paparan aslinya malah yang gambar ini nggak ada. Adanya di Youtube. Nah kalau di situ kita lihat ada klasifikasi. Ada kelas atas yang hijau. Kemudian biru tua itu kelas menengah. Kemudian biru muda lebih muda menuju kelas menengah. Lalu yang lebih abu-abu rentan miskin. Lalu miskin kan sama tuh dengan yang saya uraikan di atas tadi. Ukurannya ada. Kalau miskin dari bawah ya kurang dari garis kemiskinan. Saya ingatkan garis kemiskinan tahun 2024 Maret itu adalah 582.985 rupiah. Cuman harus diingat ya. Ini orang bukan keluarga. Jadi netizen kadang ngamuk-ngamuk bisa apa dengan 600 ribu nanti dulu. Yang itu adalah pengeluaran per orang. Kalau keluarga ya kali 4 atau kali 5. 2 juta, 2 juta, setengah. Wah itu juga nggak cukup ya. Makanya disebut miskin. Nah lalu ada rentan miskin. Batasnya 1 sampai 1,5. Lalu menuju kelas menengah. 1,5 sampai 3,5. Nah ini yang jadi diskusi ya. Spiring middle class. Lalu middle classnya di kelas menengah. 3,5 x 17. Nah yang kelas atas lebih dari 17. Nah itu diterapkan untuk ukuran tahun 2014, 19, 21, 24. Itu cuma ukuran itu. Untuk kita memperlihatkan batas. Jadi setiap tahun berubah ya batasnya ya. Batas yang paling belakang yang 2024 itu. Saya ingin ulangi sekali lagi. Ini adalah ukuran BPS berdasarkan pengeluaran dengan data Sursena sebulan Maret. Sekitar 300 sampai 350 ribu responden rumah tangga. Dan menurut saya Sursena ini salah satu andalan yang cukup. Datanya cukup bisa diandalkan. Nanti yang saya kritik bukan datanya. Tapi caranya memakai datanya dengan ukuran yang dirubah. Ubah bukan datanya yang dirubah. Ini salah satu ukurannya. Nah lalu kalau di slide berikut. Dari mana datangnya ukuran itu? Ukuran satu setengah sampai tiga setengah, tiga setengah sampai tujuh belas. Di bawah satu itu ternyata dari laporan Bank Dunia tahun 2019. Spiring Indonesia expanding the middle class. Nah ada lima tuh dianggap oleh Bank Dunia poor, vulnerable, spiring middle class, middle class, dan upper class. Nah yang vulnerable tadi rentan miskin, poor, miskin, spiring middle class menuju kelas menengah. Ya ini perlu berdebat juga nih. Bukan menuju kelas menengah nih. Pengen jadi kelas menengah mungkin ya. Tetapi ukurannya tidak persis sama. Ya kalau tadi property lainnya itu garis kemiskinan yang dibuat PPS. Tapi ketika Bank Dunia melakukan kajian ini, cukup serius kajian itu, itu ada kaitan dengan forecasting power parity. Ya kualitas daya beli. PPP kalau saya tidak salah masih memakai PPP 2011. Bank Dunia itu memiliki kurs PPP. Karena itu juga untuk menentukannya cukup mahal biaya surveinya. Jadi ada data kalau saya tidak salah 2011, 2005 dulu, 2011, 2017. Sekarang yang dipakai 2017. Membandingan antar negara, ada aspek kurs, ada aspek inflasi, dan seterusnya. Tetapi diskusi kita kali ini memastikan bahwa yang dimaksud dengan kelas menengah itu ya pengolongannya semacam ini. Nah tadi diterapkan oleh BPS menurut data BPS gitu. Tanpa memakai PPP. Untuk penyegaran di slide berikut, saya ingin supaya kita tidak berdiskusinya confused ya. Ya garis kemiskinan itu gitu, berubah tuh. Dari 2007 sampai 2024, dulu ada garis kemiskinan September. Saya sengaja hapus tuh supaya perbandingannya lebih apel dengan apel. Semua Maret. Sebenarnya Maret ini punya, tidak punya masalah ya. Data Maret itu agak bias sedikit. Kemiskinan tuh membaik di Maret karena umumnya di bulan Maret tuh terjadi panen raya sehingga kemiskinan sedikit under estimate sebenarnya. Sehingga dulu ada September. Kembali lagi ke Maret. Cuma Maret ini kelebihannya, sampelnya sangat banyak. Blok sensusnya bagus. Oke, nggak ada masalah. Kita ingin tahu akar masalah saja dulu. Bukan mengkritiki teknisnya. Ini perkembangan garis kemiskinan ya dari tahun ke tahun. Tinggal ukuran dari satu setengah kali garis pada tahun bersangkutan. Maka diterapkan oleh BPS di berikutnya. Tapi saya olah. Saya ulangi ya. BPS belum membuat berita resmi statistik ataupun publikasi terkait kelas menengah ini. Saya sudah berkali-kali ngomong secara terbuka dan saya sudah kontak beberapa kawan di sana. Maksudnya buat dokumen 20-30 halaman publikasi BPS tentang kelas menengah. Supaya kita jadi wacana untuk kita berdiskusi. Jangan liar itu di media masa, di media sosial dengan definisi yang berbeda-beda. Ya tentu boleh definisi berbeda. Tapi mana patokannya BPS yang enggak? Karena di paparan BPS juga suka lompat-lompat. Karena tidak disajikan urut gitu. Nah ini saya ambil saja dari tadi paparan di BPR. Saya olah. Ada data 2019, 21, 20. Nggak ada data, nggak disajikan. Kurang kuat datanya karena waktu COVID-19 Susenas dilakukan secara ala kadarnya. Lalu 22, lalu 23, lalu 24. Apa yang menarik dari grafik yang saya buat dari data BPS yang disajikan di rapat BPR itu? Hari ini Bapak dan Ibu kami ingin juga memberikan gambaran mengenai perkembangan kelas menengah di Indonesia. Pertama itu kelompok menengah. Ya tadi menengah ya ukurannya 3,5 garis kemiskinan sampai 17 garis kemiskinan. Itu menurun yang hitam. Kelas menengah menurun berkurang 9,48 juta orang. Saya enggak mau pakai persentase ini biar jelas permasalahannya. Kalau persentase nanti terkait dengan jumlah penduduk yang meningkat. Jadi turun jumlah penduduk miskin selama 5 tahun terakhir. Itu data BPS dengan ukuran BPS. Turunnya enggak main-main. 9,5 juta ya. Nah pada saat yang bersamaan yang paling atas, orange, aspiring middle class ukurannya 1,5 garis. Jadi dia enggak miskin. Tapi ya dekat dengan orang rencan miskin. 1,5 sampai 3,5 garis. Itu bertambah dari 128,85 juta menjadi 137,5. Jadi nambahnya banyak, 8,65. Dari sini timbul imajinasi bahwa kelas menengah ini turun ke situ gitu loh. Enggak, belum ada kajian. Suruh belinya. Tapi dari angka ini pindah ke bawah dong. Mengapa? Karena yang kelas atas, ini saya tidak sajikan di sini. Kelas atas itu hanya bertambah berapa ya? 50 ribu. Kalau sepersentase ini enggak bertambah ya. Mungkin bertambah karena anaknya jadi besar ya. Yang menuju kelas menengah bertambah. Nah menariknya juga, yang rentan, yang biru juga bertambah. Rentan itu di bawahnya lagi ya. Yang tidak miskin di atas satu. Tapi hanya sampai dengan satu setengah. Itu bertambah sih rentan miskin ini. Bertambah 12,72 juta orang. Jadi tambah banget. Nah ini bisa positif, bisa negatif. Positifnya mungkin turunnya yang kelas atas tadi. Yang dari aspiring middle class. Tapi aspiring middle classnya kan bertambah. Makanya ini bisa saja ditapsirkan bagus. Ini karena yang miskin naik ke atas gitu loh. Tapi kalau dilihat datanya yang miskin, yang kuning enggak juga. Karena yang kuning itu di luar dugaan kita ya. Pidato Jokowi kemarin di 16 Agustus, baik di pengantar maupun di pidato kenegaraan, membanggakan terjadinya penurunan kemiskinan di arah kedua ya. Dari 9,40% menjadi 9,03%. Yang diomongkan itu. Tapi data lain bisa bunyi begini. Jumlah penduduk miskin selama periode kedua Jokowi bertambah. Dari 25,40 juta orang menjadi 25,22 juta orang. Bertambah 80 ribu. Boleh saja dikatakan COVID. Karena pada tahun 2021, 2022, ya 2022. Tapi kalau memang pemerintah benar dengan omongannya terjadi pemulihan, terutama sejak 2023, lu mengapa laju penurunannya tidak signifikan? Kalau memang benar-benar berarti ada dua kemungkinan. Berarti tidak pulih, berarti ekonomi. Sehingga data kemiskinannya jadi begitu. Itu satu info menarik yang kita olah dari BPS. Cuma kalau saudara-saudara, ibu bapak yang terhormat menonton YouTube-nya BPS, nadanya nggak seperti saya. Saya kan tunnya tun kritik ya. Saya kira biar imbang saja. Kalau tunnya BPS, apalagi tunnya Pak Presiden, ditimpal Ibu Sri Manenya tentang hal-hal begini, tun-tun yang positif. Saya kira kita perlu dengar tun negatif. Contohnya yang saya omongkan ini. Nah, bahkan ini kalau data ini kan saya bisa agak nyinyir nih ngomongnya. Ini kemiskinan hanya bertambah 80 ribu. Itu rentan miskin bertambah, menengah turun. Kemudian menuju kelas menengah naik. Itu jangan-jangan ada pariabel lain tuh. Penduduk miskin itu sebetulnya harusnya bertambah. Tetapi, ya ini mohon maaf kasar saya. Penduduk miskinnya banyak yang meninggal di periode itu. Karena tingkat live ekspektensi penduduk miskin itu lebih rendah dari yang tidak miskin. Bisa begitu kan? Tentu perlu studi ya. Dan faktornya mungkin tidak paling tinggi. Tapi, kalau harusnya kemiskinan itu menurun sangat signifikan. Kalau ekonomi itu berjalan dengan baik. Nah, ini menarik nih. Ada data dari 2014 ini yang saya bilang. BPS harus buat dokumen. Ngapain dari 2019? BPS tuh punya data dari 2007. Kalau mau yang akurat. 2002 pun masih bisa dipakai. Bang Dunia aja mau memakai data sejak 2002. Itu data mentahnya data BPS. Umpama BPS tidak terlalu yakin dengan 2002. Dia bisa mulai 2007. Supaya kita dapat gambaran. Ini buktinya 2015 dia sajikan bagian ini. Tapi bagian jumlah kelas menengahnya nggak disajikan. Tadi ukurannya kelas menengah itu kan 3,5 garis kemiskinan. Mudah-mudahan tidak membosankan nih. Jadi kalau ukuran garis kemiskinannya 582.985. Maka batas bawah kelas menengah itu kali 3. Nah, itu yang paling kanan itu. 2.000, 2.040.000. Itu mulai 2.040.000 ke atas sampai 17 itu kelas menengah. Masa 2.000.000 sudah kelas menengah? Hati-hati. Ini orang per orang. Pengeluaran, bukan pendapatan. Jadi kalau dia 4, ya 4 kali 2, 8. Berarti kalau 5, anggota keluarannya ya 5 kali 2, 10. Jadi masih masuk akal ini batas bawah kelas menengah. Nah, selebihnya di atasnya. Dan tadi kita sudah mengatakan untuk kelas menengah di tahun 2024 ini masih cukup banyak ya, biarpun menurun. Masih jumlahnya 47,85 juta, 49 juta orang. Nah, tetapi apa yang menarik dari informasi BPS? Sekalipun banyak orang masuk kategori 3,5 sampai 17 mencapai hampir 48 juta orang. Tetapi modus yang paling banyak itu pengeluarannya berapa? Bukan rata-rata ya. Kalau rata-rata bias dari yang tinggi dan bawah dijumlahkan bagi jumlah orangnya. Itu kan median kan. Kalau min tengahnya diurut. Nah, ini modus yang paling banyak. Sebagian besar, sebagian cukup besar orang kelas menengah itu pengeluarannya hanya 2 juta 56 ribu. tipis sekali hanya 16 ribu selisihnya dari batas bawah. Ini yang dimaksud bahwa dia bisa cepat sekali turun. Orangnya banyak di situ. Gampang sekali turun kerentan. Akan turun di bawah 3,5. Yang menarik dari data BPS, jarak antara modus statistiknya kelas menengah dengan batas bawah itu mendekat. 2014 itu masih jauh tuh. Yang kiri mendekat, mendekat, mendekat. Artinya orangnya masih di kelas menengah, tapi sebenarnya orang itu sudah mulai mau menuju ke aspiring middle class. Nah, mestinya BPS buat dokumen. Yang aspiring middle class bagaimana kondisinya? Jangan-jangan bergerombol dekat dengan rentan. Yang rentan harus ada datanya lagi. Dan ada data itu tinggal diolah oleh BPS. Kita kalau mau-olah ya berarti beli berapa data Susenas itu. 15 tahun data Susenas berapa? 1 tahun Susenas 100 berapa harganya? Tapi untuk diskusi kita malam ini cukuplah bahwa jelas-jelas terjadi pergeseran di mana orang menjauh dari batas atas kelas menengah. Jadi nggak hanya kelas menengahnya. Dia kelas menengah tapi mendekati bawah batasnya. Dan dari omongannya PRT Kepala BPS juga sudah ada kekhawatiran itu dari nadanya gitu. Nah, baru kita masuk diskusi di slide berikut. Substansi pendapat yang saya ingin sampaikan. Saya buat diagram ini. Contoh saja yang namanya diagram ini penyederhanaan. untuk memahami apa arti kelas menengah dalam perekonomian. Saya taruh di atas kelas menengah. Kalau gambar merah itu berarti kalau jumlah kelas menengahnya turun. Nah, secara sirkuler jumlah kelas menengah yang menurun itu cenderung menurunkan konsumsi rumah tangga. Menurunkan itu tidak harus jumlah absolutnya ya. Misalnya memperlambat itu namanya menurun. Ekonomi kan tertarik tidak hanya dengan penurunan absolut. Tapi presentasi penurunan. Tapi di jalannya kalau jumlah kelas menengah turun, konsumsi rumah tangga akan turun sama-sama merek ke situ. Dan investasi. Tapi pengertian investasi ini tidak mesti korporasi ya. investasi karena usaha menengah, usaha kecil kan banyak berbasis dari kelas menengah. Begitu juga sumber pembiayaan investasi di lembaga pembiayaan bank atau lembaga pembiayaan itu dari tabungannya si kelas menengah. Maka tetap terganggu kalau jumlahnya turun, maka investasi juga terganggu. Akibat konsumsi rumah tangga dan investasi yang terganggu menurun atau setidak-tidaknya laju pertambahannya menurun, maka pertumbuhan ekonomi akan turun merah ke bawah ya. Kalau pertumbuhan ekonomi menurun secara paralel berakibat atau sekaligus sebab-akibat dengan lapangan kerja yang merosot. Lapangan kerja itu jangan ditikapi sebagai jumlah kerja saja, tetapi kualitas pekerjaan. Jadi bisa disebut itu lapangan kerja dan kelayakan, dan pekerjaan yang layak. Ada publikasinya juga PPS, tapi tidak populer. Pekerja publikasi tentang pekerjaan layak. Turun. Kalau pekerjaan dan pekerjaan layak turun, maka tabungan akan turun. Keatasnya ya, dengan pendapatan kelas menengah yang turun, maka tabungannya turun. Dan yang paling penting dari pendapatan turun dan tabungan yang turun itu adalah peluang dia untuk berinvestasi di human capital pendidikan itu makin kecil. Maka giliran berikutnya akan kembali menurunkan kelas menengah. Jadi kalau berdasarkan ini, fenomena ini, kalau tidak dipotong, itu ya dia berutun meskipun berlangsung mungkin perlahan, tapi secara logika ekonomi, penurunan jumlah kelas menengah akan berkembang penurunan lagi di tahun kemudian. Kira-kira gitu. Nah dibalik, kalau yang terjadi adalah yang hijau, ya sebaliknya, kelas menengah yang bertumbuh akan meningkatkan konsumsi dan investasi, akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, akan meningkatkan lapangan kerja dan pekerjaan yang layak, akan meningkatkan pendapatan, tabungan, dan investasi human capital, dan berikutnya menambah lagi kelas menengah. Gejala ini yang dahulu ditangkap oleh laporan Bank Dunia di 2019, meskipun data yang dipakai di 2002 sampai 2016. dikasih judul aspiring Indonesia. Jadi, kecenderungan Indonesia untuk akan mengembangkan expanding the middle class dengan nada-nada yang optimis Bank Dunia, bahwa Indonesia ini akan menjadi salah satu contoh negara yang tumbuh kembang akibat salah satu disebabkan atau dicirikan. Jadi dua-duanya ini dia sebab sekaligus ciri negara yang berhasil transformasi menuju ke negara upper middle income, nanti pada gilirannya upper income yang sekarang-sekarang disebut Indonesia emas. Tapi kalau dari gejala yang terjadi sekarang ya, arahnya arah Indonesia cemas ya, bukan Indonesia emas. Nah, jadi kesana dipuji, dikatakan oleh Bank Dunia pada waktu itu, tadi di slide yang sebelumnya sudah saya sampaikan, itu bahwa jumlahnya di tahun 2002 sampai 2016, sayang Bank Dunia tidak seberani BPS itu. Atau dia mungkin agak hati-hati, tapi dari narasi-narasi di laporan sekitar berapa halaman itu, ratusan halaman itu tampak. Jumlah kelas menengahnya itu bertambah dari 7% sekitar 15 juta di tahun 2002, menjadi 50 juta di tahun 2016. Kalau di 2019 50 juta, tadi kita dapat angka 47,86 juta kan turun dong. Nah, tetapi yang ingin saya sampaikan, dulu meningkat gitu, pakai data Bank Dunia ini. Sementara yang aspiring middle class, yang menuju kelas menengah, itu naik lebih pesat lagi daripada yang middle class. Di tahun 2016, itu mencapai 115 juta orang. Nah, kalau yang tadi sih, yang ini masih menuju kelas menengah berapa? Masih 137,5. Jadi masih lanjut dari 2016. Kurang lebih begitu. Maka dengan demikian, kita melihat bahwa selama era pemerintahan cukri, terutama era kedua, kalau era pertama juga terjadi, sayangnya BPS tidak jelas tuh. Kelihatannya 15-16 masih bisa meningkat, 16 ke 19 sudah turun perlahan, dampak COVID membuat dia turunnya lebih gila-gilaan. Nah, ke depannya, dengan arus dari 2017 sampai sekarang, tidak hanya karena COVID, maka untuk ribon kembali kelas menengah ini, pekerjaan sangat berat. Bahkan yang terindikasi adalah kelas menengah ke aspiring middle class. Dan yang paling penting, yang aspiring middle class bisa turun ke rentan miskin. Sehingga masalah besarnya bergeser dari soal aspiring middle class, atau untuk memahankan kelas menengah, tetapi mulai bermasalah kita, sebetulnya masalah besar kita masih saja kaum miskin, yang rentan miskin dan miskin. Sedikit menyimpang untuk menggambarkan bahwa bagaimana untuk mengatasi ini. Misalnya begitu tuh, nanti kita insan cerita dituduh cuma bisa ngeritik, terutama saya. Ya nggak juga sebetulnya soal ngeritik. Ini adalah kalau ibarat dokternya ada yang dokter-dokter kan di sini ya, kalau orang nggak menyadari dia sakit, gimana kita kasih masukan? Makanya saya sering kenceng itu bukan soal saya pasti berenggak, lah ini yang sakit nggak mau nyadar-nyadar kok. Nah, tapi umpama nih dia mau tuh dengerin, dengerin ini tidak mungkin. Caranya adalah dengan memecahkan menambah jumlah kelas menengah, nggak bisa. Karena dalam konteks itu kelas menengah ini akibat, meskipun dia nanti menyebabkan sesuatu, tapi dia juga akibat dari dinamika ekonomi. Maka yang bisa dilakukan oleh otoritas ekonomi, pemerintah, Bank Indonesia, dan juga DPR. Dan ditambah dengan OJK, karena ini ada faktor konsumsi, ada faktor tabungan. Itu pertama adalah bagaimana pertumbuhan ekonomi itu berkualitas ya, bukan hanya angkanya. Dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas ini, kalau di grafik ini, terkait dengan konsumsi rumah tangga dan investasi, nanti ke lapangan kerja. Kalau misalnya ide-ide yang belakang ini mencuat untuk memajaki lebih banyak pada kelas menengah, ya perhatikan konsumsi rumah tangga akan semakin turun. Isu deplasi yang sudah menunjukkan daya beli rendah, itu jadi bahan wacana publik, tetapi tidak menjadi pertimbangan serius dalam pengambilan kebijakan. Investasi yang dipikirkan adalah membuka karpet merah terhadap modal asing saja dan belum tentu berhasil. Investasi dari data itu nyaris 50-50 ya. Yang dalam negeri maupun luar negeri, yang dalam negeri itu terdiri dari banyak pelaku. Dan salah satu pelakunya adalah orang biasa yang menabung 10 juta, 20 juta, atau punya usaha. Itu yang dibenerin. Baru nanti ke lapangan kerja yang baik, kerja yang layak, dan seterusnya. Jadi tidak sekedar isu biasa. Itu kalau mau salah satu bagian solusi. Nah, terkait dengan itu, kita mau melihatnya di slide berikut. Di slide berikut itu, menunjukkan shifting lapangan usaha. Saya tidak bahas panjang. Ini untuk memastikan hipotesis saya tadi, data BPS ini. bahwa terjadi peningkatan jumlah status pekerja informal di kelas menengah. Terjadi shifting di mana yang bekerja di sektor industri menurun, di sektor jasa, jasa dimaksud jasa modern menurun. Artinya, ini bisa berlanjut pada pengurangan kembali jumlah menengah. Dari sisi lapangan usaha dan status. Ada data lagi di berikutnya. Nah, ini dari BPS juga untuk menunjukkan kelas atas, kelas menengah, menuju kelas menengah, seterusnya. Untuk status. status itu ada tujuh. Kalau dari tujuh itu, dua masuk formal, yang lima non-formal. Kalau dari gambar itu, status formal itu hanyalah satu berusaha sendiri dibantu guru tetap. Itu artinya pengusaha menengah dan pengusaha besar. Atau mereka yang punya pekerjaan sebagai pegawai, guru, yaitu termasuk SN Polri, dan dalam konteks kelas menengah, tentu yang, ya, golongannya agak atas. Apa yang tergambar dari, dari perubahan dari 2014, dari 2024 itu? Jadi basis-basis untuk menjadi kelas menengah itu berkurang. Jadi banyak yang bekerja di non-formal, banyak pertanian masih kembali menjadi bantalan. Jadi pertanian ini harusnya berkurang. Jumlah petaninya, nilai tambahnya tetap tumbuh, sehingga makin makmur. Ini jumlah pekerjanya bertahan, bahkan bertambah sedikit, meskipun ada, oh ini petani sudah mulai tidak digemari. Tidak digemari, tapi tetap ada orangnya, dan bertambah. Tetap, ya, stagnan. Secara prosentasi turun. Jadi, ini hanya untuk menguatkan data BPS, dan oleh BPS sendiri disajikan, sebenarnya kita bisa baca, oh ini berarti masih akan turun lagi nih, kelas menengah, di 2-3 tahun ke depan. Pada saat yang bersamaan, di slide berikut, ini paparan Ibu Sri Mulyani, di rapat yang sama, tapi beda, beda, beda gilirannya Ibu Sri Mulyani, salah satu slide-nya itu ini. Dan silahkan cek di TV Parlemen, di Youtube-nya ya, biar gimana beliau itu menggambarkannya. Itu terlihat bahwa, kata Ibu Sri Mulyani, yang menikmati perlindungan sosial, itu ada yang Bansos, ada yang Subsiden Kompensasi, ada yang PPN dibebaskan, PPN dibebaskan itu, PPN di tanggung pemerintah ya, PPN di TV. Nah, itu disodorkan oleh Ibu Sri Mulyani, itu yang Desil 9-10, banyak tuh menikmati PPN dibebaskan. 9-10 itu atas loh ya, ya kita sederhanakan aja, yang atas, yang tengah itu 5, 6, 7, 8, kalau mau tambahin 9-10 lah, menengah dan menengah atas. Nah, dari jalannya bergaya itu, ini karena itu PPN di TV, PPN yang dibebaskan akan dikurangi, sehingga dapat, jadi beberapa komoditas pendidikan, kesehatan, dan sebagainya yang sebelumnya, tidak dikenakan pajak, akan dikenakan PPN ya, karena ini sumber pemasukan, kira-kira gitu, nanti silahkan di verifikasi omongan saya ini. Loh, kalau begini, pemerintah nggak peduli tuh, bahwa kelas penengah, tidak akan berkurang dengan ini. Dan, saya tidak bawa slide-nya, dua sumber, dari BP sendiri, dan dari Survebank Indonesia. Kelas penengah Indonesia itu, mulai terbebani cicilan. Jadi, porsi cicilannya lebih besar, dari porsi menabungnya, secara umum ya, karena mereka sudah terlanjur berhutang, di COVID, di 21, di 22, sekarang mulai pasal banyak memberi, membayar cicilan. Berarti kan masalah dia di depannya. Nah, sebagai penutup, ya mohon maaf agak panjang ini, saya bacakan sebagai penutup saya, jadi jumlah kelas menengah, berkurang selama era Jokowi, setelah bertambah pada era sebelumnya. Meskipun era sebelumnya itu, ada dua tahun yang era Jokowi. Kelas menengah itu kan faktor penting, tadi sudah kita jelaskan. Tidak hanya pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, tapi juga soal kesetimpangan, stabilitas, dan ketahanan. Ini tadi tidak saya bahas. Jadi, kalau kelas menengahnya itu, kuat, banyak, dan kuat. Itu kalau ada gonjangan eksternal, karena geopolitik, karena resesi ekonomi dunia, kita lebih tahan. Sekarang, posisi kita itu tidak berdaya tahan. Kalau ada apa-apa, wah, bisa lumulai kita ini. Nah, kemudian yang ketiga, berkurangannya kelas menengah itu, harus dilihat sebagai akibat, bukan sebab. sebab kinerja perekonomian yang kurang baik selama era Jokowi. Saya ingin tegaskan, itu saya halus menulisnya, karena Provinsi Sanjita, saya ingin tegaskan pendapat saya, kinerja perekonomian yang sangat tidak baik selama era Jokowi, selama 10 tahun. Nah, bisa dicermati soal sektor, subsektor, pertumbuhan, kualitas pekerjaan, kualitas penduduk, dan seterusnya. Nah, berkurangnya jumlah kelas menengah ini diikuti bertambahnya kelompok kelas menengah, menuju kelas menengah, ya, aspiring middle class dengan kelompok perentahan miskin. Bahkan stagnasi jumlah penduduk miskin. Jadi, sudah stagnan berkurang 80 ribu, sudah dibantu dengan yang meninggal itu. Fenomena ini mengingatkan kita resiko di depan ini. Di depan itu triulan keempat ini loh, dan 2025, satu tahun setengah ke depan ini. Bahwa kita benar-benar punya resiko yang sangat besar. Daya tahan kita rendah. Jadi, kalau ada apa-apa, kita memburuk. Sehingga, buat saya, impian mau tumbuh 8 persen itu, saya bisa dikatakan, tentu tidak berani mudah di Allah, tapi nyaris mesti terwujud. APBN saja ditetapkan dengan target 5,2. Jauh banget dari 8. Dan 5,2 bisa-bisa juga tidak tercapai. Penutup, saya ingin mengingatkan bahwa terlepas kita menyarankan pemerintah, otoritas ekonomi, itu memperhatikan soal kelas menengah ini, tapi masalah terbesar negeri ini tetap adalah mereka yang sangat miskin. Mereka yang miskin dan rentan miskin. Yang sangat miskin ini diotak atik, disebut miskin ekstrim, dan sebagainya. Tidak penting penyebutannya. Harusnya seluruh kemiskinan di Indonesia ini harus diatasi, sesuai dengan tujuan kemerdekaan kita. Bukanlah sekedar menghapuskan kemiskinan, tapi memajukan kesejahteraan umum. Bukan sekedar menggunakan kemiskinan. Dan kita sedang bermasalah meninggalkan pesan-pesan penting dari para pendiri bangsa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!